Sandy Walls ungkap harapannya kepada media Belgia bisa debut di tim Nas Indonesia pada Juni 2022 Pemain keturunan Indonesia, Sandy Walls mengungkapkan kepada media Belgia bahwa dirinya bisa menjalani debut di tim Garuda pada Juni 2022 mendatang Sandy Walls merupakan salah satu pemain yang sedang diproses naturalisasi oleh PSSI Pemain yang berposisi sebagai back kanan ini sangat diinginkan Shin Taeyong sedang menunggu proses naturalisasi dengan tim Nas Indonesia yang sangat diinginkan sejak 5 tahun terakhir Pemain berusia 27 tahun itu pun mengungkapkan harapannya kepada media Belgia Pemain yang membela Kavibisalin itu menampik bahwa dirinya sangat ingin membela tim Nas Indonesia pada Juni 2022 ini Pada bulan Juni ini, back kanan itu berharap bisa melakukan debut resminya sebagai pemain internasional Indonesia Tulis laporan media Belgia pada Senin 25 April 2022 Artinya pemain yang lahir di Belgia ini ingin membela skot Garuda Sohan Shin Taeyong pada kualifikasi Piala Asia 2023 Kendati begitu, Sandy Walls saat ini akan menunggu proses naturalisasi itu Sembari menunggu, ia akan fokus membela Kavibisalin yang sedang berjuang mendapatkan tiket kompetisi Eropa Yang menegaskan akan sangat menyenangkan jika dua keinginannya itu bisa tercapai Yaitu Sandy Walls berangkat ke Indonesia dengan sudah mengantongi tiket kompetisi Eropa pada musim mendatang Saya akan tetap dimisalin sampai pertandingan berakhir Akan sangat menyenangkan untuk berangkat ke Indonesia dengan tiket kompetisi Eropa di Saku Anda Ucap pemain yang masih memegang paspor Belanda itu Sementara itu, Sandy Walls sendiri sudah bertemu Hasadi Abdul Ghani Sementara untuk anggota XOPSSI, Hasadi Abdul Ghani mengadakan pertemuan dengan Sandy Walls Dalam pertemuan itu, Sandy Walls pun memamerkan alias memegang jersey timnas Indonesia Ia kini tinggal menunggu proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia Ia kini tinggal menunggu proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia